Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan memutuskan untuk menerapkan 3 kebijakan penanganan lalu lintas di Tol Jakarta-Tangerang. Kebijakan itu antara lain peraturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi, pembatasan kendaraan berat golongan 3-4, dan lajur khusus angkutan umum. Kebijakan ini sama dengan yang diperlakukan di Tol Jakarta-Kikampek pada Ruas Bekasi. Rencananya pemberlakuan kebijakan ini akan diuji coba pada 16 April 2018 dan mulai berlaku resmi pada awal bulan Mei. Ganjil genap akan dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 9 pagi. Sistem ganjil genap ini akan diterapkan pada pintu kunciran 2 dan tangarang 2 arah Jakarta. Penerapan kebijakan ini dibuat untuk mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta dan mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum. Sampai jumpa di video selanjutnya.